Faustin Harefah berasal dari daerah Mentawai, Sumatera Barat. Sejak umur 4 tahun, Faustin tiba-tiba suka mengalami ketakutan jika ditinggal sendirian di rumahnya ataupun malam hari. Ketakutan Faustin membuat orang tuanya bertanya-tanya. Bahwa anak saya ada sesuatu yang aneh buat dia. Saya tanya baik-baik. Kenapa kamu? Kok Faustin sekarang gak pemberani lagi? Akhirnya dia beritahu bahwa dia sering ditakuti sama anak makciknya. Saya coba mendidik dia lagi balik dari nol. Saya arahin bahwa Tuhan Yesus itu ada. Mana ada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus gak ada di hati saya. Tuhan Yesus gak kelihatan lebih hebat raksasa, lebih hebat bobo-boi. Dia bilang begitu. Saya agak susah mengarahkannya. Hingga pada bulan Mei 2018, Superbook menjadi bagian dalam Sekolah Minggu IFJF Tua Pejat Mentawai. Dan dari situlah Faustin belajar tentang kisah Daniel di Koa Singa. Si Daniel masukkan ke kandang singa. Si Daniel gak mau dimakan lagi si Daniel. Karena si Daniel nak berdoa kepada Tuhan. Setelah dia nonton Superbook cerita tentang Daniel. Puji Tuhan dia berubah ya. Dia mulai pemberani. Itu semalam di kamar mandi dia juga sudah bisa sendiri. Gak perlu kemari. Dia mulai meningkatkan kembali kualitas dirinya bahwa dia seorang anak. Saat ini tidak ada lagi ketakutan dalam diri Faustin. Dia bahkan menjadi anak yang rajin dalam mengikuti kegiatan di Sekolah Minggunya. Di Sekolah Minggu, Faustin itu ya termasuk anak yang nurut. Dia mengikuti apa yang disampaikan oleh kakak-kak Sekolah Minggunya. Contohnya dia suruh bernyanyi, dia bernyanyi berteput tangan, berteput tangan. Berdoa sendiri juga dia sudah mulai berani. Dia ajak teman-teman untuk berdiri kalau disuruh berdiri. Ayo kita bersaksi, siapa yang mau bersaksi adik-adik kan. Pasti diajakin teman-teman, ayo kita, kita, kita gitu kan. Maju ke depan seperti itu. Saya tidak takut lagi karena ada Yesus di hatiku. Terima kasih telah menonton!